Banyak kelompok-kelompok mazhab Hanafi, Maliki kemari, kemudian kita tuduh sesat semua. Kita bukan pemilih otoritas kebenaran Muslim Islam. Di Bandar Acer ini kan sudah beberapa masjid tiba-tiba ditutup lah, gak boleh orang beribadah di sini, semuanya salah. Lebih kejam, ya, pada yang satu iman dengan kita, tapi pidet kita lebih toleran pada yang berbeda iman sama kita. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan jelas, tegas-tegas siapa musuh kita yang nyata sebenarnya. Karena sampai dunia kiamat, kelompok di luar Islam itu tidak akan pernah senang terhadap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PT, apa kabar Anda untuk hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan tentunya kita kembali lagi untuk hari ini dengan tema yang menarik, dengan isu yang menarik. Kita akan membahas seputar isu yang terjadi di sekitar kita. Dan untuk hari ini kita akan membahas atau juga berdiskusi atau mencari solusi mungkin. Ada solusinya di akhir acara. Kita tunggu saja. Dan tema kita hari ini yaitu Pemerintah Aceh sibuk dengan APBA. Benarkah penutupan masjid di Aceh itu biadab? Bagaimana tanggapan Anda? Kita terus saksikan PT untuk edisi hari ini di episode ke-56 tahun ke-4 edisi Kamis 29 Februari 2024. Dan untuk hari ini, narasumber kita siapa lagi kalau bukan Bang Dr. Nasrul Jaman STM Cash yang juga merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, bapak berikutnya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Panas lagi nih Bang? Luar biasa. Iya, iya. Cuaca panas, politik panas, sosial panas. Sosial panas. Jadi kita bahas nih Bang seputar. Iya, iya. Terjadi ya, atau ada hal yang kurang menarik tentunya. Yaitu masjid di Komplek Keiasan Cud Mutia Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Ciditiro Banda Aceh ditutup sementara untuk umum sejak Jumat sore itu yaitu 23 Februari 2024. Nah, bagaimana tanggapan Bang Nasrul Jaman nanti? Tapi ada hal yang menarik juga bahwa hal ini bukan hanya semerta-merta perbedaan akidah atau perbedaan keyakinan, tapi ini juga merupakan tanggung jawab semua orang, termasuk pemerintah yang akhirnya kejadian ini terjadi lagi dan pemerintah sepertinya masih sibuk. Gimana Bang Nasrul? Terjadi lagi nih, ini bukan yang pertama. Bukan yang pertama, iya. Dan dengan istilahnya dengan orangnya sama. Dan banyak isu-isu yang menarik juga bahwa ini ada yang menyimpang, ada yang aneh. Menurut Anda sendiri, kita bicara secara umum dulu. Sudah benarkah? Ya, sebenarnya kan fungsi masjid itu, itu menjadi tempat peribadatan. Oleh karena itu, tidak ada alasan argumentasi apapun masjid itu ditutup. Nggak boleh. Karena begitu namanya masjid berarti sudah milih umat. Orang siapapun boleh beribadah, begitu. Tapi kalau memang dilarang ditutup, ya dibuat jadi musholat pribadi aja, sehingga orang tidak sholat lagi di situ. Nah, dalam konteks ini sebenarnya negara ini sepertinya tidak hadir dalam konteks, apakah kita sebut kontradiksi soal pelaksanaan syariat Islam ini. Padahal jelas sekali, misalkan Undang-Undang 11, 2006, soal syariat Islam itu menjadi hak mutlak pemerintah Aceh. Dipegang dan diatur. Oh iya, diatur. Nah, kalau kita lihat juga kanun nomor 10-2014 misalkan, diatur secara jelas juga. Nah, bagaimana fungsi MPU? Kan gitu, di mana fungsi Satpol PP? Di mana fungsi Dinas Arana Islam? Kemudian fungsi pemerintah setempat, kabupaten kota. Dan ini diatur tegas sebenarnya. Sehingga, kalau ini berjalan, maka tidak ada kekuatan-kekuatan kelompok yang tidak berdasarkan aturan, boleh mengambil sikap dan keputusan tertentu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Nah, pribadi atau kelompok orang di masyarakat Aceh ini. Aceh dengan syariat Islamnya harus dilihat, bukan Islam versi saya. Kan gitu? Islam ini versi Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu... Al-Quran yang satu, hadisnya satu gitu loh. Iya, sama. Selama ada individu, kelompok masyarakat yang menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan pelaksanaan ibadahnya, maka tidak boleh dia dibubarkan, diintimidasi, diusir, atau perlampuan lakuan yang melarang dia melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang sama-sama kita pahami. Kecuali, sudah ada fatwa MPU berkaitan dengan seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan cara peribadatannya sesaat, maka itu boleh. Kita juga harus dukung penerapan saya itu. Kita nggak mau Aceh ini, kemudian hadir Islam-Islam yang nggak jelas. Nah, tapi bukan berarti kita setuju juga, tiba-tiba saya ditempelkan Wahabi ini harus punya definisi yang kita sepakati bersama. Itu yang harus jelas. Jadi, definisi Wahabi harus definisi masyarakat Aceh atau masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia tentang Wahabi. Jangan definisi Wahabi menurut saya berbeda, nanti menurut yang lain berbeda. Tapi tinggal tunjukkan Wahabi selesai. Nggak boleh. Harus ada definisi Wahabi yang kita sepakati bersama, sehingga ini menjadi siapapun yang kita kelompokkan Wahabi memang dilarang. Saya setuju itu. Tapi karena ketidaksukaan kemana kita tempelkan deh Wahabi dengan versi kita, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Dan pemirsa, ini informasi yang saya cari atau googling. Wahabi merupakan sebutan untuk aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Aliran ini bertujuan untuk memulihkan dan memurnikan ajaran Islam seperti sedia kalah. Yaitu persis seperti kaum yang ada di kota Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Ya, benar. Kalau kita baca satu penelitian, saya lupa, bule itu mengkaji tentang gerakan Wahabi. Misalkan di Mekah Madinah ketika itu, pemurnian. Karena di sana adalah sering laga-laga ayam, berjudi, jina, dan sebagainya. Kemudian Muhammad Abdul Wahab, waktu itu ulama beliau. Nah, sama King Su'ud itu. Jadi pendiri Arab Saudi ini berdasarkan, bersama dengan ulama Muhammad bin Abdul Wahab, ini memurnikan itu. Nah, sampai diutus Reza Fahlepi dari Mesir ketika itu untuk menjalankan, tapi nggak berhasil. Karena alam Mekah dan Madinah itu yang pasir batu memang dari Mesir capek. Jadi panas, kemudian kalah. Dan mereka berhasil mendirikan daulah sendiri ketika itu. Ini adalah daulah Arab Saudi sekarang. Jadi menurut saya, definisi itu yang harus, benarkah itu yang kita maksud Wahabi? Atau ada versi lain. Wahabi versi sesat. Ada juga memang versi yang bukan Islam. Wahabi yang misalkan menyalah-nyalain orang, yang tidak sama sama dia itu sesat. Nah, kalau itu definisinya kita sepakati sama-sama juga. Berarti Wahabi dilarang. Nah, kalau Wahabi tadi misalkan memurnikan ajaran Islam, kan nggak berani juga kita melarangnya itu. Kan nggak berani kita melarangnya. Karena tetap bercaya pada Al-Quran. Badan hadis. Kecuali misalkan Wahabi contoh Ahmadiyah. Boleh, kita sepakat. Ada Nabi ke-26. Jadi kita sepakat. Atau misalkan kelompok ini, ibadah subuhnya tiga rakaat. Nah, itu kita sepakat. Nah, tapi ada juga memang, saya kebetulan agak aktif juga untuk mencoba melihat tuduhan-tuduhan seperti ini pada kelompok ini. Pada kelompok-kelompok yang dalam tanda petik kita sebut Salafi. Saya nggak menyebut Wahabi misalkan. Mereka sering menyebutnya mereka kelompok Salafi misalkan. Memang dulu pernah ada satu penceramahnya yang suka mengkafir-kafirkan orang. Tapi itu pribadi kemudian sudah dihukum oleh masyarakat Aceh. Tidak boleh lagi menjadi penceramah di kita. Nah, sekarang kan nggak lagi misalkan. Dan kemudian MPU sudah menyatakan bahwa tidak boleh mengkafir-kafirkan orang seolah kita sendiri yang benar. Padahal surga itu luas. Tidak hanya kita. Siapapun masuk muat mas itu. Jadi jangan merasa kita pemilik kebenaran lah gitu ya. Jadi aneh itu menurut saya memang. Baik. Tapi Bang, hal menarik lagi bahwa ternyata masjid ini dituduhkan. Bahwa ini menjadi tempat belajarnya atau tempat berkumpulnya Wahabi. Kembali lagi bahwa kita ngomongin dari sisi kebijakan publik. Tadi Anda menyebutkan MPU belum. Minimal menetapkanlah definisi Wahabi yang dimaksud ini seperti apa. Pemerintah Aceh misalnya, Kementerian Agama, Dinaserat Islam, atau Badan Dayah, atau ada lagi FKUB. Ini bagaimana Bang? Posisi mereka sekarang ini apakah sudah bekerja, sudah berperan, atau seperti apa? Iya, yang paling penting berperan sekarang adalah MPU kita. Apakah benar misalkan kelompok yang mengaji di Masjid Sud Mutia ini, kelompok sesat. Kan gitu, secara iman Islam. Nah, kalau sudah ada keputusan MPU, maka kita bertanggung jawab untuk mengamankan keputusan MPU itu. Kan gitu. Selama belum ada keputusan MPU, kita tidak boleh menfitnah pribadi atau kelompok orang yang karena kita tidak suka. Kalau secara kasat mata saya lihat beginilah ya. Kelompok yang sembayang di Masjid Sud Mutia ini, imamnya Hafiz. Suaranya bagus, masjidnya sudah nyaman kita. Coba datang aja subuh misalnya, coba selidiki aja. Benar nggak mereka itu benar-benar sesuatu yang sesat. Mohon maaf, cara-cara sholat mereka itu mirip dengan Muhammadiyah. Misalkan, tidak melafazkan Bismillah, tapi menyebutnya secara perlahan misalkan. Kemudian kunut bukan menjadi kewajiban. Mereka ada juga kunut, kunut nazilah misalnya sebagainya. Kemudian bacaan-bacaan subuhnya yang panjang. Jadi, saya melihat tidak ada sesuatu yang menurut saya, oh ini sesat nggak ada. Saya temukan, enggak. Tapi memang, ya kalau ada yang menuduhkan, ini menurut saya janganlah ya. Jangan ada kecemburuan kita di dalam soal beribadah orang. Nggak boleh itu. Nah, harusnya kecemburuan kita dalam beribadah orang, ya dia kok bisa taat ya. Ya, kalau kita lihat lima waktu di situ hidup loh. Saya senang juga masjid itu. Bagus. Yang sebelumnya memang nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas. Kecuali aktivitas sekolah. Sekarang setelah mereka ada, misalkan buka puasa Senin-Kamis juga bagus di situ. Baguslah. Menurut saya, ayolah siapapun yang kemudian menjadi bagian dari provokasi masjid ini, kembalikanlah fungsi masjid itu sebagai pusat peribadatan. Kalau ada yang salah, rekam. Kita punya audio-video sekarang, direkam, sampaikan kepada MPU. Untuk kita panggil yang bersangkutan. Supaya juga jangan ada pencemaran-pencemaran akidah di Aceh ini. Kita nggak setuju juga. Kalau ada, panggil. Ya, kemudian MPU memberikan keputusan, dia biasa berubah, silahkan. Nggak bisa, kita tutup. Tapi bukan masjidnya yang kita tutup. Kelompoknya itu yang kita tutup. Ini jangan masjidnya. Sayang. Jadi gini, orang-orang yang membangun masjid itu. Kepingin masjid itu makmur. Tapi datang kita, kita tutup supaya orang nggak sholat situ. Berdosa nggak kita? Aneh itu menurut saya. Dan yayasan itu sudah cukup lama, Bang. Kalau dilihat dari model asetektor, juga bangunan lama. Bangunan lama, bangunan lama. Dan aneh maksud saya, kenapa misalkan sebenarnya kalau kita baca dari surat pengacara yayasan itu, menjelaskan seolah-olah ini adalah kepala sekolah SMK gitu kan. Tapi sebenarnya jauh sebelum hari H itu, seminggu, dua minggu sebelum ada kejadian juga sebenarnya yang nggak terungkap gitu. Jadi maksud saya, marilah siapapun ya, kelompok-kelompok manapun itu, kalau memang menemukan ada pelanggaran syariat dalam tata cara beribadah di luar iman Islam, tapi ngaku-ngaku Islam, foto, videokan, rekam, kemudian catat namanya tanggal berapa, kita bawa ke MPU. Supaya MPU bisa menfatwakan apakah itu salah atau tidak. Karena itu kewenangan MPU untuk melarang individu atau kelompok orang dinyatakan sebagai Islam atau tidak. Nah kita kan nggak paham secara syariat. Yang paham hukum-hukum Islam itu adalah MPU. Oleh karena itu, sidang MPU lah kemudian yang memutuskan apakah kelompok itu dilarang beribadah di satu tempat atau seperti apa. Jadi bukan karena kita berbeda, langsung kita anda sesat. Ya bayangkan nanti, saya membayangkan kalau Aceh maju, kemudian banyak kelompok-kelompok mazhab Hanafi, Maliki kemari, kemudian kita tuduh sesat semua. Wah hati-hati kita. Kita bukan pemilih otoritas kebenaran muslim Islam. Ya kan? Empat mazhab besar itu kan semuanya benar. Orang-orang luar biasa, orang-orang suci. Dan keempat mazhab ini tidak pernah saling menyalahkan. Jadi Hanafi, Maliki, Hambali, serta Safi adalah empat yang luar biasa dalam Islam. Kemudian banyak pengikutnya. Jangan nanti kalau kita lihat nanti Maliki kemari, jadi soal, kok lain Islamnya? Padahal karena kita tidak paham. Oleh karena itu, kita berharap sekali nih, kalau ada memang temuan-temuan itu, sampaikan ke MPU. Supaya MPU bisa memutuskan sesuatu berdasarkan ilmu. Nah hal yang menarik adalah, seberapa penting atau seberapa harus cepatkah pemerintah berperan dalam kasus ini? Dalam masalah ini, Bang. Harus cepat. Makanya di Indonesia itu ada Departemen Agama. Ada MPU atau Majelis Ulama Indonesia. Ingat loh, MPU atau Majelis Ulama Indonesia itu dari Aceh asalnya. Aceh luar ada. Kemudian untuk menjaga kemurnian syariat, sampai ke nasional ada. Nah, Departemen Agama juga karena kita pasal 29, maka wajib ada Departemen Agama. Oleh karena itu, dua institusi ini harus cepat responnya. Jangan membiarkan hal-hal. Di Bandar Aceh ini kan sudah beberapa masjid tiba-tiba ditutup lah. Nggak boleh orang beribadah di sini. Semuanya salah. Seolah kita pemilik kebenaran. Padahal MPU belum bertugas lagi. Belum menyatakan pendapat MPU seperti apa. Departemen Agama juga belum menyatakan, sikap terhadap kelompok-kelompok ini. Jadi maksud saya, janganlah kita begitu. Karena nanti begini, yang rugi Aceh juga. Seolah Aceh-Aceh ini pemegang otoritas Islam sebenarnya. Seolah-olah. Padahal kita kan ilmu kita masih sedikit. Apalagi masyarakat ini. Ini jadi soal nanti. Bukan pemegang kunci surga juga. Bukan pemegang kunci surga. Ya kan, ya itulah. Surga itu luas, nggak usah takut. Semua siapapun yang mau masuk Islam, muat itu di surga itu. Jadi kita nggak usah menyalah-nyalah yora. Ya, tapi ini kan bukan yang pertama kali nih Bang. Bukan. Ini terjadi lagi ya Pemirsa. Dan beberapa tahun sebelumnya juga ada yang terjadi. Nah, apakah memang masyarakat harus tetap menunggu saja ke pusat MPU? Atau seperti apa? Ya, ini kan persoalannya juga. Karena hal yang menarik bahwa pemerintah ini saat ini diam. Iya, aparat penegak hukum ini diam. Jadi sebenarnya, soal masyarakat yang didiskriminalisasi, dikriminalisasi oleh kelompok, itu tanpa diminta, pihak hukum harus hadir di situ mengamankan. Nah, apa fungsi penegak? Itu jadi tidak boleh dilarang sebelum misalkan ada larangan. Nah, itulah fungsi penegak hukum. Maka sebenarnya, kalau ada provokator-provokator yang berkaitannya, tangkap dulu. Bawa dia ke MPU. Apakah ini terstruktur menurut Anda? Sebenarnya ini, kalau kita bilang struktur, kelompok kecil ini terstruktur. Oke. Kelompok kecil ini terstruktur, ya. Bisa dimobilisasi. Bisa dimobilisasi. Tapi ini kan soal, tidak ada ruang diskusi, mensikapi perbedaan. Jadi kalau misalkan nih, kalau saya wali kota, oh ini ada perbedaan nih. Ya nggak apa-apa, saya bilang, oke kelompok ini ada perbedaan, di mana mereka masalah, oke kita duduk yuk kita ngobrolin. Kemudian bawa ke PTMK, atau di PEMCO bicara. Apa perbedaannya? Oh soal khilafiyah. Oh ternyata soal cara pandang saja. Nah, baru kita tanya pada, cara pandang bisa kita terima nggak, sesama umat muslim? Berbeda dalam hal yang kecil-kecil begini. Kemudian kita salam-salaman, peluk-pelukan. Aman kan? Dan ingat dulu, bahasa ulama-ulama Aceh, Raniri, serta Syekh Abdul Rahasing Gilisya, juga berbeda pemandangannya dalam soal Islam. Hamzah Fansuri juga berbeda. Mereka kan bisa hidup dan tumbuh. Jadi maksud saya, Islam ini sudah lama di Aceh ini muncul, sebagai pertama di Indonesia. Jadi melihat perbedaan. Jadi pengikut Mazak Maliki pernah di Aceh, Hamzali pernah di Aceh, Safi'i lagi kita sekarang sebagai dominan. Saya pikir, marilah kita mesikapi dengan bijak ya. Jangan, apa namanya, ya dengan kepala yang panas. Seberapa penting kanon itu? Mungkin perlu dibuat kanon? Atau kanonnya sudah ada. Oke. Di kanon itu jelas, kanon 10-2014, misalkan, memang Aceh bermazhab Safi'i dinyatakan tegas. Aceh bermazhab Safi'i, tegas itu. Tapi di ayat berikutnya, nyatakan. Dan menghargai, kalau ada kelompok masyarakat, yang berpandangan terhadap mazhab-mazhab lain. Jadi nggak ada masalah. Maka kita kembali ke kanon. Oleh karena itulah sebenarnya, penegak hukum, kalau tidak ada aturan lain, berpegang saja pada kanon ini. Tegakkan aturan kanon ini, lindungi orang itu. Nah, kalau ada yang memprovokasi, tangkap dulu. Prosedur, di mana provokasinya? Bawa ke MPU. Polisi bawa dia ke MPU. Kalau misalnya dia bisa memberikan argumentasi betul-betul sesat, MPU sidang putuskan sesat, maka kita bubarkan. Kelompok-kelompok itu. Saya sepakat itu. Kita juga nggak mau misalkan, ada satu kelompok kemudian, merasa benar sendiri. Seolah-olah, dia yang paling betul Islamnya misalkan. Apakah kelompok yang ini tadi, atau yang membubarkan. Ini dua kelompok yang saling, eh, gue nggak boleh. Sama-sama. Nggak boleh siapapun. Iya. Kalau ketemunya dalam ruang diskusi kan enak. Jadi, dengan kepala dingin, dengan argumentasi, semuanya masing-masing bawa dalilnya, kemudian ini dibawa dalilnya, dibawa wacana ilmiah, begitu tuh keren tuh. Apakah di Winlaner yang kita lakukan, atau di Balai Kota Bandar Aceh? Silahkan masyarakat melihat. Oh, ternyata maksudnya ini, kelompok ini begini, kelompok ini begini. Ya, ternyata kan sama-sama Islam. Ya, sudah kita pegangan tangan aja. Tuh. Sedangkan kita yang berbeda agama saja kita. Iya. Nah, itu dia. Kenapa kita lebih, lebih kejam, ya, pada yang satu iman dengan kita, tapi kita lebih toleran, pada yang berbeda iman sama kita. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan jelas, tegas-tegas, siapa musuh kita yang nyata sebenarnya. Karena sampai dunia kiamat, kelompok di luar Islam itu, tidak akan pernah senang terhadap Islam. Iya. Tapi kenapa kita pada yang se-akidah, se-iman, kita kasar dan bengis. Ini kan sedih juga kita. Dan dalam konteks ini perlu saya sampaikan. Ya, kita di ini juga misalkan yang terjadi dengan Muhammadiyah di Sangso sama Langa, misalkan untuk mendirikan masjid itu susah. Coba bayangin, coba, mendirikan masjid tuh. Tapi saya yakin kalau ada kelompok Nasrani mendirikan gereja itu, boleh. Jadi, apa pun kita bilang. Begitulah cara kita masih melihat toleransi. Pada toleransi yang berbeda, akidah, kita bisa toleransi. Tapi pada teman-teman saudara kita yang se-iman, se-akidah, kita sulit untuk bertoleransi. Kalau kita berandai-andai nih, Bang. Berandai-andai tanpa harus si A salah, si B yang benar. Atau sebaliknya. Perlukah kita memberi ruang? Bagi, ya, si A juga kita kasih ruang, si B juga kita kasih ruang. Iya, seharusnya kan fungsi pemerintah di situ. Selama tadi saya bilang, penentu seseorang kelompok, benar-benar masih Islam, atau sudah bukan Islam, itu adalah MPU. Jadi dua-dua punya kesempatan, membesarkan cara beribadahnya, kedua kelompok yang bertentangan, yang besar sama-sama. Tapi, batasnya ada MPU yang ditentukan. Begitu sudah melenceng dari secara Islam, MPU bilang, oh ini sudah melenceng. Maka berdasarkan kewenangannya, MPU bisa meminta pemerintah untuk membuarkan kelompok itu. Nah, tapi lagi-lagi saya bilang, jangan kita menuduh atau menfitnah. Baiknya kalau memang ada kesalahan, direkam, saya bilang lagi. Semuanya dibuktikan. Kalau ada, serahkan ke MPU. Kalau memang yang masalah ada personnya, misalkan ada DAI yang merasa dia paling benar sendiri sebagainya, kemudian mengompor-ngompori orang sesat, orang salah, dan sebagainya, ya dipanggil saja. Dan itu misalnya polisi bisa nangkap juga. Karena itu menjadi provokator. Tangkap saja itu. Penceramannya itu nangkap saja. Ustadz itu nangkap saja. Jadi memang, sederhana itu kalau kita bisa berpikir logis, berpikir tenang. Jadi jangan emosional melihat soal syariah Islam. Karena nggak boleh misalkan penanganan-penanganan soal akidah ini, soal syariah ini, kita sikapi dengan emosional. Baik. Pemirsa tentunya ada, mungkin Anda juga searching atau googling ya, bahwa ternyata ada kasus-kasus yang merembet lagi nih Bang. Misalnya seperti ujaran kebencian, akhirnya melapor ke Polda Aceh. Juga ada kasus penyemaran nama baik. Dan akhirnya kan ini merembet kemana-mana yang sebenarnya adalah masalah akidah ini. Apakah ini akan menimbulkan gesekan-gesekan Bang? Ya, itu tadi. Jadi karena memang para pihak yang punya otoritas terhadap apa namanya, kontradiksi yang ada, itu tidak memainkan perannya. Sehingga orang liar mendefinisikannya. Ya, individu-individu, kelompok masyarakat itu liar mendefinisikannya. Nah, maka baiknya memang MPU itu hadir di tengah untuk menjelaskan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi, dari dulu sebenarnya saya menunggu sekali itu. Misalkan ada sikap-sikap MPU terhadap serangan-serangan terhadap masjid kah, siapakah, apa gitu. Harus hadir MPU-nya. Supaya kita sebagai masyarakat yang sudah sangat sepakat tentang pendegakan sejarah Islam, paham yang mana menurut MPU dilarang, mana tidak dilarang. Jadi, otoritas-otoritas terhadap kasus ini segeralah bersikap. Jangan dibiarkan mengambang. Terutama pemerintah kabupaten, gubernur misalkan, ya dorong MPU untuk ambil keputusan, ambil kebijakan tentang itu. Nah, itu memang benar-benar penuh dari MPU. Nah, berbicara lagi masalah mayoritas dan minoritas ini. Bahwa ada yang dirugikan. Bahwa si A merasa dirugikan, si B juga merasa dirugikan. Nah, apakah memang ini menurut Anda sendiri? Karena memang masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa masyarakat bisa berfantasi secara liar, berpikir secara liar, beropini secara liar di sosial media. Nah, kita sebagai masyarakat harus seperti apa ini? Ya, sikap kita dinginkan kepala kita lah. Buasanya, sebelum ada keputusan dari MPU, kita tidak boleh menyalahkan satu individu atau satu kelompok terhadap penegang sejarah Islam. Karena kita kurang ilmu tentang itu. Dan kewenangan itu ada pada MPU kita. Ada ulama kita. Maka biarkanlah ulama kita yang memutuskan. Apakah individu kelompok ini? Jadi, jangan sampai ada pemegang otoritas itu di luar MPU. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada penutupan masjid lagi, ada ini lagi, dengan alasan wahabi dan sebagainya, seolah-olah otoritas itu ada pada yang bersangkutan. Nah, ini yang jadi soal nanti. Muncul komplik, kalau merasa dia keberatan, dia juga punya masa. Chaos. Dan kita tidak mau itu di Aceh. Malu kita. Masa sesama orang Islam beklahi? Padahal masjidnya sama, kiblatnya sama, rakaat sholatnya sama, ya kan? Tauhidnya sama. Kok beklahi merasa dia paling benar? Nah, jangan sampai. Ini perlu juga, dalam konteks global, ya, lawan-lawan Islam tidak pernah senang pada satu daerah, satu wilayah, satu negara yang menerapkan syariat Islam. Itu dia. Jadi di luar itu sebenarnya sudah ada lawan kita. Nah, contoh misalkan ya, di Indonesia sendiri. Ketika Aceh syariat Islam, Papua dulu kepengen dia menjadi syariat Kristen. Dia pikir di sini tertindas. Ketika dia datang kemari, dia lihat Kristen ada, gereja juga ada, berubah pikirannya. Nah, Manado juga begitu. Seolah-olah Islam, apa, minoritas dikekang sebagai karena Islam. Ternyata setelah mereka datang, enggak. Nah, maka pandangan-pandangan non-Islam terhadap Aceh yang melihat, oh begini ya, Islam di Aceh itu sangat moderat, sangat toleran. Dia bawa pulang. Tapi ternyata kita sesama kita bengis gitu. Nah, ini janganlah. Apa yang sudah kita tunjukkan keluar baik, maka kita jaga sesama saudara ini baik. Bahwa pertengkaran ini ada yang tersenyum, bang ya? Ada yang ketahui? Oh iya, iya. Jangan sampai misalkan masuk pada skenario lawan. Kita, jangan supaya orang mengenai kita benari pula, bangga pula kita. Jangan, jangan, itu yang rugi kita. Ya, yang rugi kita. Dari segi budaya, Aceh bukan juga termasuk orang yang biadab lah bang ya? Wah bukan, Aceh ini sangat bermartabat. Kita sebelum orang bisa membaca, kita sudah membaca. Sebelum orang bisa misalkan memahami Al-Quran, kita sudah paham duluan itu. Cukup berhadap kita. Kota bandar Aceh itu coba, kota paling tua di Indonesia ini. Bayangkan. Jadi peradaban Indonesia itu peradaban di Aceh. Betul. Luar biasa. Baik cara pemerintahan, sikap kependudukannya, toleransi beragama sebagainya, Aceh ini sudah nggak perlu diajari. Sudah, misalnya sudah menjadi zat dan tubuhnya. Gitu. Jadi, cuma dibutuhkan tadi kesepakatan kita sesama umat Islam di Aceh, saling merhargai, jangan saling-saling menyalahkan orang seolah kita paling benar. Siapapun itu, siapapun Anda misalkan. Kalau ada perbedaan dalam khilafiyah, ini sikapi dengan bijak aja, senyum. Mau ikut-ikut? Nggak, nggak. Yang penting dia ada, ada landasan dalilnya di Al-Qandana, di saya nggak apa-apa. Sikap inilah sebenarnya yang kita butuhkan, sehingga kita bisa membangun peradaban Aceh itu cepat lagi maju dan tumbuh. Ibarat kita merasakan makanan, kalau kita belum merasa, kita nggak tahu makanan itu enak apa nggak ya, Bang. Iya, bisa jadi begitu juga. Tapi kekhawatiran saya, pemirsa, juga Bang Nasrol, bahwa kekhawatiran ini kalau terus dibiarkan, akan keos. Menyangkut dengan kondisi ekonomi yang juga kondisi ekonomi di Indonesia mungkin secara keseluruhan juga sudah mulai mendekati kesulitan. Nah, ditambah lagi masalah-masalah seperti ini. Ini butuh kedewasaan atau minoritas seperti apa ini, Bang? Ya, ini butuh kehatian-hatian pemerintah. Butuh kata begini, ketika kesulitan ekonomi dirasakan, kepahitan hidup dirasakan oleh masyarakat, maka akan terjadi gejolak sosial. Gejolak sosial ini akan mungkin dipicu dengan sedikit api, dengan sedikit kemarahan oleh para provokator-provokator. Oleh karena itu, kita berharap para pihak di Aceh ini bersikaplah dengan tegas. Ini bahaya kita nanti, kita ribut sesama kita, orang ketawa. Ya, bayangkan misalkan, nanti kayak di India, misalkan, dikejar-kejar orang Islamnya. Nanti kita juga begitu. Ya, enggak sepama kita kita kejar-kejar. Ya, itu kan menyedihkan juga itu. Nah, jangan sampai begitu. Kita jauhkanlah oleh Allah dari sikap-sikap itu seperti itu. Janganlah, jangan. Mengerikan sekali itu. Mengerikan sekali. Kalau sampai konflik, bukan antarubat beragama ya, antar orang dalam agama Islam, bahwa itu mengerikan. Cukup banyak sejarah-sejarah dulu masa Ali bin Abi Talib, ya, kelompok-kelompok mutajilah dan sebagainya kita perangi peluang sesama Islam. Cukuplah itu menjadi catatan sejarah kelam peradaban Islam yang memerangi sesama saudaranya. Dan Aceh harus jauh dari sifat-sifat itu. Aceh harus lebih bijak, lebih dewasa, lebih toleran. Tapi bukan berarti kita toleran terhadap pencemaran akidah. Itu penting. Pencemaran kita kita sepakat. Siapapun telawan. Tapi kalau berbeda dalam soal kilafiah, silakanlah tumbuh dan hidup selama tidak menyerang. Kalau ada menyerang, kita tangkap. Siapapun. bisalah diselesaikan dengan sekelas kopi ya bang? Iya. Kita diskusi saja berbedanya. Oh ternyata berbeda soal ada yang ke Medan, ada naik bus GRG, ada naik... Ya biasa, sampai-sampai ke Medan juga. Yang penting sampai. Sampai. Busnya pun beda merek saja. Baik, terakhir bang. Singkat. Harapan Anda atau pesan Anda kepada pemirsa PT? Ya, saran saya Masjid Sudmuthia ini sepanjang yang saya tahu sudah makmur. Maka, harus bisa dicontoh oleh Masjid-Masjid lainnya. Jangan kita tutup, tapi kita dorong untuk terus berkembang, melayani jamaahnya. Baik Masjid-Masjid yang lain, ayo kita ramaikan Masjid lain. Kalau itu sudah ramai, Oman, kemudian Masjid Ketapang, mana-mana Masjid-Masjid, ayo kita ramaikan. Sehingga, suasana beribadah di Aceh sebagai negeri syariat, itu terasa. Ya, sekarang saya terasa. Beberapa daerah, saya keluar daerah, beda memang kita menikmati Islam di Aceh ini. Subuh itu jamaahnya tumbuh, hidup di masjid-masjid mana ada, dua, tiga sab ada, terus habis itu warung ngopi kita sudah bisa. Kalau di Makassar, di Medan jarang, jarang sekali itu. Suasana subuh yang kita nikmati kota itu di Bandar Aceh. Itu luar biasa. Baru Rio, Padang, nah kalau Jakarta sepi, yang lain-lain. Kita Aceh kita nikmati itu. Kenikmatian luar biasa itu. Memang harus sama-sama kita jaga, ya Bang. Iya, kita jaga tugas kita bersama. Jadi apa yang kita sampaikan, jangan pakai kepala panas, memutuskan. Kita yang tidak berwenang, serahkan pada yang berwenang. Jadi perbedaan boleh ya Bang? Wih, bolehlah berbeda kita. Tetapi sama-sama Islam kan? Iya. Gitu. Sama-sama Al-Quran Hadis kan? Sama, ayo. Berarti kita bergandengan tangan. Baik. Kita tunggu Bang, langkah pemerintah Aceh untuk menyikapi hal ini. Apakah pemerintah Aceh atau Pemko Banda Aceh? Dan memang sejauh ini pihak Muspika Baitur Rahmat juga sudah melakukan kegiatan, sudah melaksanakan lah konsolidasi antara dua pihak ini. Tapi kita tunggu saja lah bagaimana supaya jangan ada gesekan-gesekan. Insya Allah mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kita senang juga kalau masjid-masjid di Aceh, semua masjid tumbuh. Dan makmur. Baik. Terima kasih Bang Nasrol. Terima kasih. Luar biasa. Untuk hari ini, semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah dan jangan lagi lah ada gesekan-gesekan ya Bang. Iya. Insya Allah. Pemirsa, terima kasih untuk Anda. dan jangan lupa kalaupun memang Anda berbeda paham dengan kita untuk hari ini, silakan saja tulis apa pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman Anda. Terima kasih Bang Nasrol. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan juga inspirasinya untuk hari ini. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.